Pada penyelenggaran negara, baik pada tataran pusat dan daerah, seharusnya melindungi sekenap bangsa Indonesia, melayani warga negara secara menyeluruh, mengutamakan keadabat dalam berpolitik, serta menghindari pelayanan yang diskriminatif. Yang kedua, kepada aparatur sipil negara, kepolisian Republik Indonesia dan tentara nasional Indonesia harus menghindarkan diri dari upaya menggiring dan mengintimidasi warga negara untuk kepentingan kelompok tertentu yang menurut kami berpotensi mereduksi perannya sebagai pelayan masyarakat. Yang ketiga, kepada seluruh partai politik peserta pemilu, kepada seluruh calon anggota legislatif, baik anggota DPR, DPD, dan DPRD, termasuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan arah elit politik, kami meminta untuk mengutamakan kesantunan dan moralitas dalam berpolitik demi kohesivitas dan keutuhan bangsa dan negara. Yang keempat, kepada penyelenggara pemilu, baik KPU dan bawah suhu, pada setiap jenjang, mulai dari pusat sampai di daerah dan di DPS, kami minta untuk mengedepankan pemenuhan akan asas-asas penyelenggara pemilu yang jujur dan adil, yang imparsial, serta melakukan penegakan hukum pemilu yang konsisten. Yang terakhir, pada seluruh warga negara, utamanya para pemilih, harus menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab, tidak terjebak pada ketentingan politik identitas, serta berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Kami ini intelektual, kami punya tanggung jawab moral, dalam melihat kondisi sosial politik bangsa Indonesia, utamanya tentang pemilu, yang menurut kami itu ada kecenderungan tidak lagi dilakukan menurut prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang baik. Artinya, Bapak mau menyampaikan secara intuisif itu, baik penyelenggara pemilu ataupun aparat negara dalam hal ini politik dan TNI itu tidak netral, Pak? Nah, konsen kami bukan cuma penyelenggaraan negara dan TNI. Tadi kami bahasakan secara jelas, bisa kepada penyelenggaraan negara, bisa kepada penyelenggaraan pemilu, bisa kepada ASN, TNI, politik, termasuk kami sebagai warga negara. Jadi, konsen kami pada seluruh komponen bangsa yang terlibat dalam pemilu. Selama ini, mungkin ada dugaan-dugaan apa yang menyegatkan contohnya seperti apa? Kok akhirnya mungkin ada dugaan-keresahan apa? Ya, kami tadi tidak menggunakan kata faktanya. Kami menggunakan kata potensi. Jadi, kami sebagai intuisif melihat ada potensi untuk mendegradasi penyelenggaraan pemilu yang jujur, yang adil, yang bersih, dan demokratis, serta menjamin keadilan. Pak, apakah ini bagian dari, apa ya Pak, bahasanya Bapak tertular daerah lain atau apa namanya, akademisi lain dari daerah lain yang juga melakukan petisi yang seperti ini, Pak? Ya, kami bisa dijawab oleh teman-teman, sebenarnya enggak juga. Kami sebenarnya sudah lama berpikir, tetapi bisa kami lakukan secara pribadi maupun secara kelompok. Ini berarti petisinya atas nama universitas pribadi atau? Atas nama intelektual kota Salatiga.